Pelaku pembunuhan terhadap temannya sendiri diamankan personel tekap dari Satres Krimpolres. Labuhan batu, mirisnya pembunuhan terjadi usai pertikaian terkait penjualan kereta sorong atau angkong hasil curian. Seorang pelaku pembunuhan berinisial SM alias Shaufi Munte 30 tahun, warga Kelurahan CI, berombang kecamatan Panayahilir menyerahkan diri ke polsek terdekat karena takut ditembak petugas. Karena sempat masuk depok kasus pembunuhan, pelaku pun langsung digelandang petugas ke Polres, Labuhan batu, Sumatera Utara. Pelaku yang sempat melarikan diri usai melakukan pembunuhan yang terjadi pada akhir bulan Januari, lalu akhirnya menyerah dan pasrah kepada polisi guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari keterangan tersangka, dirinya nekat membunuh temannya karena merasa kesal dan tertipu oleh korban DS alias Dedisha Putra Dali Munte 36 tahun, di mana korban tak kunjung menjual kereta sorong atau angkong hasil curiannya. Sementara itu, AKP, Pari, Osit, selaku kasat reskrim Polres, Labuhan batu menjelaskan, pihaknya telah menahan tersangka, dan saat ini sedang melakukan pemeriksaan, di mana telah terjadi kasus pembunuhan yang diawali, pertikaian yang berujung kematian terkait penjualan kereta sorong atau angkong curian. Atas perbuatannya pelaku akan disangkakan dengan pasal 338 KUH Pidana tentang pembunuhan yang disengaja dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ini saya, Pak. Angkong kamu itu, kan? Jadi, datang dia silap dijual, itu angkong itu mah dijual. Jadi, tiba-tiba dia mengundurkan diri, silap menjualkannya. Biar serapstukan sama kau, limpuh sama aku. Jadi, siang dibawanya sampai malam. Jadi, si tulet timbul saya marah, kurepeti orang itu. Jadi, tiba-tiba orang itu marah juga. Gak seneng si Deddy ini. Pulang dia, dibawanya martil sama gergaji. Saya berantau. Itu lah. Saya ambil kayu, main kami, tumbuh kami. Mata-pata kayunya, itu keluar dengan pisau. Itu pisau yang udah disediakan ya? Bukan, memang udah ada sama angkong itu. Itu posisi, karena itu diambil angkong itu, di situ juga akan ambil pisau. Itu angkong siapa sebenarnya? Angkong curian. Hmm? Angkong mali. Angkong curian. Baik, jadi berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah kami periksa dan keterangan tersangka, jadi awal mulanya adalah si tersangka ini mencuri angkong atau gerobat dorong. Rencananya gerobat dorong ini akan dijual. Akan dijual oleh mereka berdua, oleh tersangka dan korban. Kemudian angkong dikutipan kepada si korban untuk dijualkan. Untuk dijualkan, untuk dijualkan dan hasilnya rencana akan dibagi mereka berdua. Hanya saja, setelah sekian lama tidak ada kabar, si tersangka menatangi korban. Menatangi korban, disitu terjadi cekco. Jadi terjadi bersetegang disitu, adu mulut, adu kumpul, kemudian si tersangka mengeluarkan pisau. Pisau ini, pisau yang dicurinya juga, diambil pada saat dia mencuri angkong atau gerobat dorong itu. Pada saat itulah terjadi merusukan terhadap korban yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Tim Liputan Binyus TV Binyus TV